Intro Ketua KPU Nusa Tenggara Barat, Soehardi Sout, bersama jajaran dan bawah selu serta didampingi dan Rem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Remdani dan Dandem 1606 Lobar Letnal Kolonel CZI Joko Rahmanto menggelar inspeksi mendadak ke Gudang Penyimpanan Logistik Kertas Surat Suara di Asrama Haji Nusa Tenggara Barat, Jalan Lingkar Selatan Mataram dan di Desa Banyumulak, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Ketua KPU Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa sidak ini sengaja dilakukan, guna memastikan proses penyiapan pemilu yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan cara yang benar. Ia pun menegaskan bahwa kondisi surat suara yang ada masih dalam keadaan baik. Hal ini membuktikan bahwa proses kesiapan dalam hal logistik ini diakini berjalan dengan baik. Maka ia pun optimis bahwa pemilu ini akan berjalan baik dari sisi penyelenggaraannya. Melakukan sidak untuk memastikan apakah proses penyiapan pemilu kita bisa benar atau tidak. Minimal dari sisi surat suara. Tadi kita sudah mengecek secara langsung dan mengambil secara acak. Jadi tidak dikondisikan bahwa ternyata surat suara kita dalam kondisi yang baik dan tidak ada coblosan apapun. Dan ini membuktikan bahwa proses kesiapan kita untuk logistik ini insya Allah berjalan baik. Selain itu Suhardi mengimbau kepada masyarakat agar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Ia juga mengimbau kepada aparatur keamanan untuk memberikan jaminan terhadap proses dari awal hingga akhir pemilu nanti berjalan dengan aman. Dan hasil pemilu nanti dapat diterima oleh semua pihak. Sementara itu Dandrem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa sidak yang dilakukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyiapan dari logistik persiapan pil pres dan pilek nanti berjalan dengan aman. Ditambah lagi dengan berbagai informasi yang saat ini tersebar luas seperti peristiwa yang terjadi di Malaysia. Hal ini dikatakan sebagai bukti bersatu padu untuk menyakinkan kepada publik bahwa Nusa Tenggara Barat tidak ada indikasi seperti yang terjadi di wilayah tersebut. Ia pun menegaskan dan menjamin keamanan mulai dari sebelum sedang hingga selesai pemilu. Lebih lanjut ia berpesan kepada masyarakat agar menghadapi pemilu dengan hati yang dingin, dengan cerdas dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kami juga bersatu padu dalam rangka membantu APU proses sidak hari ini. Tujuannya tidak lain bukan memastikan bahwa pelaksanaan penyiapan dari logistik persiapan pil pres dan pilek nanti aman. Ditambah lagi dengan adanya kembangan situasi di Malaysia dan sebagainya, ini adalah bukti kita, kita bersatu padu, bahu-membahu, meyakinkan kepada publik bahwa di NTB itu memang tidak ada indikasi seperti yang ada di Malaysia. Terima kasih telah menonton!